Hai kenapa dengan adanya berdikari ini apa yang diharapkan dia kan sudah memiliki air GPS ya ya kami berharap berdikari itu bekerja sama atau berminta dengan petenak mandiri Oke dimana mereka bisa menyediakan sapronak yang yang selalu yang enggak boleh sama seperti harga pasaran di saat suatu saat misalnya harga livebird di bawah harga bakoproduksi ya berdikari atau perusahaan BUMN yang lainnya bisa serap ayam itu karena adanya berdikari ini merupakan representasi daripada petenar rakyat atau bahkan itu merupakan perjuangan petenar rakyat perjuangan salah satunya perjuangan petenar rakyat sekarang berdikari posisinya dimana sekarang perikari posisinya lebih banyak ke perusahaan besar artinya dia joint venture dengan perusahaan atau seperti apa ya joint venture dengan karena berdikari itu informasi yang kami terima kan berdikari katanya nggak punya modal oke ya pasti mereka cari modal ya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang padat modal itu siapa lagi kalau bukan yang PM modal untuknya untuk apa untuk fasilitasnya untuk fasilitas untuk pemeliharaan apa namanya GPS itu pembangunan kandangnya ya sewa mereka sewa kandang jadi selama ini berdikari itu dia menda impor GPS tapi nggak punya kandang jadi dia ada yang sewa ada yang kerjasama dengan ya kandang-kandang perusahaan akhirnya final stock ini tidak diberikan kepada petenar rakyat ya bukan tidak diberikan jadi ya enggak sepenuhnya untuk petenar rakyat mandiri ya jadi justru petikar ini bekerja sama dengan perusahaan swasta gitu ya apa yang membuat kegelisahan palfilu ketika melihat suatu perusahaan negara tapi tidak untuk kehadirannya untuk petenar rakyat ya yang ada yang ada kondisi saat ini pastikan perusahaan-perusahaan yang sudah ada itu yang tidak bekerja sama dengan berdikari ya mereka merasa berdikari membesarkan kompetitor mereka oke baik-baik gitu jadi ada kecemburuan kan disitu jadi jadi artinya seharusnya itu berdikari memiliki fasilitas apa kira selain fasilitas kandang fasilitas pakan pabrik pakan ya 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 atau minimal berdikari harus apa ya dia penghasil di OC nya aja karena kan berdikari bisa bekerja sama dengan pabrik pakan yang tidak punya DOC dan budidaya kan bisa disitu mereka bekerja sama saya rasa mungkin kalau beli pakan ke fit yang tidak punya DOC itu harganya jauh lebih murah dari daripada kita beli ke fit yang punya DOC itu udah pasti perbedaan harga minimal 600 rupiah per kilogram udah pasti jadi kalau harga ayam kalau konsumsi ayamnya 2,5 kilo berarti itu 1500 itu udah pasti ada perbedaan jadi setidaknya adanya berdikari itu sapronak lebih murah sepertinya DOC FS nya oke apa harapan berdikari supaya mereka itu bisa menjangkau petenaraya katakanlah seperti ini harga DOC sekarang saat ini wahal tapi apa peran berdikari ya saat ini belum dirasakan kebetulan mandiri adanya berdikari itu berdikari adalah perusahaan negara padahal ya belum belum dirasakan terutama di pasca panennya di saat harga ayam hidup di bawah harga pokok produksi belum ada tapi lag budget juga tidak diserah boleh ya belum ada itu belum ada padahal peluang berdikari kan banyak Pak Vino punya channel pasar di kementerian yang lain bahkan perusahaan bayi yang lain ini kan salah satu peluang yang sangat bagus sebenarnya seharusnya seperti itu seharusnya berdikari itu tidak ada kesulitan untuk menjawab arka seharusnya seperti itu sekarang yang menjadi alternatif bukan hanya berdikari tapi kooperasi di tingkat petenaraya bagaimana Pak Vino bisa menggambarkan bahwa usaha di tingkat petenaraya ini bisa kita bangun dengan kooperasi menurut Pak Vino seperti apa tuh dengan adanya kooperasi di perunggasan ya kalau dengan hadirnya kooperasi di perunggasan sebenarnya baik asal itu harus dibina juga dari menteri kooperasi ya dan karena apa harapannya dibina ya untuk saat ini juga pemerintah juga jangan ya tetap harus ada perlindungan juga untuk anggota di kooperasi karena kan peternak itu dia mau bergabung di kooperasi kan dia mengharapkan ada sesuatu yang lebih gitu tapi di saat kooperasi tidak bisa memberikan itu ya percuma aja kita untuk berkooperasi kan tapi setidaknya kooperasi itu dia memiliki bargaining position artinya kita tidak tahu apakah kooperasi memiliki jumlah peternak yang sangat banyak sehingga dia berpeluang mendapatkan GPS saya rasa kalau untuk merangkul peternak mandiri untuk lebih banyak bisa aja cuman tetep kan selama kalau kita ketergantungan khususnya di OC nya kita ketergantungan sama integrator ya percuma celah apakah jumlah ak jumlah jumlah begitu bagaimana bagaimana awak fusion terutama development ini jug